Captor 8 Tragedi Bar Setelah puas dengan makanannya, Saina mengajak Loli berkeliling mal, bermain di time zone dan seru-seruan bersamanya. Terlihat raut kebahagiaan dari wajah Loli hingga membuat Saina terharu. Waktu sudah menunjukkan sore hari, Loli meminta Saina untuk mengantarkannya pulang. Loli tidak tidur di rumah Kak Saina saja malam ini. Tidak Kak, Loli ingin pulang saja. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa. Loli berusaha memaksakan senyumannya. Namun Saina juga tidak bisa menolak keinginan gadis kecil yang berdiri di depannya. Ayo pulang. Apa Loli ingin membeli sesuatu? Tidak Kak, lain kali saja. Baiklah, let's go. Mereka pun keluar dari mal menuju parkiran mobilnya, kemudian berlalu dari sana. Kini mereka berdua sudah sampai di depan gerbang panti asuhan. Loli masuk dulu ya, Kak? Iya, Loli. Loli pun masuk setelah berselaman dengan Saina. Tak sampai situ, seseorang di lantai dua panti asuhan memperhatikan Saina yang berjalan memasuki mobilnya dan berlalu meninggalkan tempat itu. Orang itu turun ke bawah dan menyeret tubuh Loli. Masuk ke sebuah kamar. Siapa wanita yang mengantarmu tadi, Loli? Teriak seorang wanita parubaya, Bu Mariam selaku pengurus panti tersebut. Oh, tadi, Kak Saina, Bu. Dia mengajak Loli makan di luar. Loli sangat telapar. Jadi Loli mau, jawab polosnya. Mulai besok kau harus jauhi orang itu. Atau aku akan memukulmu setiap hari dengan campuk. Mengerti? Sorot mata Bu Mariam terlihat sangat menakutkan. Mengerti, Bu. Loli menundukkan kepalanya dan berlalu dari hadapannya. Sementara waktu terus berlalu. Hingga timbalah sore hari. Saina yang sedari tadi muter-muter tidak jelas akhirnya memakirkan mobilnya di sebuah bar yang biasa dikunjunginya. Turun dari mobil dan masuk ke dalam. Seperti biasa. Seru Saina pada bartender di sana. Baik, Nona. Jawabnya Saina duduk kursi depan meja bara bartender tersebut. Hai, Saina. Seseorang menepuk bundaknya. Saina menoleh dan terlihat Stephen duduk di sampingnya. Kau? Saina tersenyum. Iya, ini aku. Apa kau lupa hanya karena sudah menikah? Ledek Stephen yang merupakan teman nongkrongnya di situ. Jangan bahas itu. Aku hanya menikah untuk mempertahankan fasilitasku. Bahkan sekarang bertambah lagi. Mereka berdua pun saling tertawa. Tidak lama minuman yang dipesan pun telah tersaji. Begitupun dengan Stephen. Tanpa memintanya bartender di sana sudah tahu apa yang akan dia minum. Kau masih minum alkohol. Memangnya suaminmu tidak memarahimu. Aku dengar dia seorang dokter. Ujar Stephen seraya meneguk minuman di dalam gelas kecil yang berada di tangannya. Yang terpenting dia tidak melihatnya bukan? Aku akan pulang sebelum dia pulang. Duluan, paling sebentar lagi. Kalau kau ketahuan bagaimana? Tinggal jelaskan saja kalau aku memang suka dengan alkohol. Lagi-lagi Saina tertawa. Baiklah, kalau begitu minumlah sepuasmu. Aku akan menamanimu. Ujar Stephen. Keduanya pun asik mengobrol. Bahkan satu botol alkohol wine masing-masing sudah hampir habis. Pandangan Saina sudah mulai kabur. Serta mengucah tidak jelas karena mabuk. Aduh, bagaimana ini? Aku harus pulang. Suamiku pasti sudah berada di rumah karena sudah larut malang. Aku pergi dulu ya. Dengan sempoyongan Saina keluar dari sana. Saat berada di luar, Stephen menghentikan langkahnya. Kau tidak boleh menyetir dalam keadaan seperti itu. Tidak baik dan membahayakan. Terus bagaimana? Kau juga mabuk sepertiku? Mana mungkin kau mengantarku pulang? Kalau begitu, naiklah ke dalam mobilku. Aku membawa seorang sopir kau bermalam saja di apartemenku. Nanti suamiku marah. Aku tidak mau. Saina duduk di kursi yang tersedia di depan bar. Kau sangat takut dengannya. Bahkan kau juga tidak menyukainya. Katanya kau menikahinya hanya untuk mempertahankan fasilitasmu saja. Memang benar. Tapi dokter bilang kalau sudah menjadi seorang istri harus menurut pada suami. Alah, alasan suamimu saja agar kau takut dengannya. Kau ini lemah sekarang. Bukan seperti Saina yang aku kenal. Yang keras kepala dan pemberani. Aku masih sama. Hanya saja aku sedang membiasakan diri dengan sikap dokter yang membuatku salah tingkah. Terus menyebalkan. Kalau begitu hubungilah doktermu itu. Aku akan pulang sendiri. Stephen meninggalkan Saina di sana. Hei, apa kau marah padaku? Teriak Saina. Lupakan. Sahup Stephen seraya memasuki mobilnya dan berlalu dari ebar. Saina mengambil ponsel di dalam tas lempang yang dia bawa. Saat hendak menghubungi Davian, tiba-tiba ada yang merebut ponselnya. Hei, kembalikan ponselku. Teriak Saina pada dua pria berandal di depannya. Haha, apa kau menginginkan ini? Kalau begitu rayulah aku. Cepat. Ujar salah satu pria tersebut diiringi tawa dari keduanya. Cuih, tidak sudi aku mengedua pria jelek sepertimu. Sialan. Jalan ini memang harus diberi pelajaran. Pria itu hendak menampar Saina. Namun dengan cepat Davian menghalaunya. Siapa kau? Sorot mata tajam pria tersebut menoleh ke arah Davian. Aku suaminya. Singkirkan tangan kotormu darinya. Davian menepis dengan kuat tangan pria tersebut. Hingga baku hantam pun terjadi di sana. Davian harus melawan dua pria sekaligus. Membuat Saina ketakutan dan beringsut mundur. Ya Tuhan. Tubuh Saina gemetar ketakutan. Terlihat dengan mudah Davian mengalahkan dua pria yang menyerangnya. Namun, sesekali Davian juga harus menahan rasa sakit dari serangan yang lolos. Buap! Buap! Dengan brutal, Davian memukul rahang pria yang berada di depannya. Lalu menendangnya hingga tercungkal di atas tanah. Salah satu rekannya membawa tubuh pria itu kabur dari hadapan Davian yang masih berdiri menatap mereka. Davian mengelap sedikit darah yang mengalir di sisi bibirnya. Lalu berbalik menghampiri Saina di sana. Meraih tangannya dan membawanya masuk ke dalam mobil, mereka berdua pun berlalu dari tempat itu. Di perjalanan, suasana di dalam mobil menjadi cangkung. Aku bisa jelaskan. Saina mencoba mencairkan suasana. Tidak perlu. Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun darimu. Terdengar nada dingin yang terlontar dari mulut Davian. Tapi, diamlah. Aku sedang pusing. Davian terus fokus ke arah jalan di depannya tanpa menoleh ke arah Saina sedikitpun. Apa dia benar-benar marah padaku? Batin Saina seraya memalingkan wajahnya ke arah luar. Terlihat Davian sesekali melirik Saina. Tidak butuh waktu lama, mobil mereka pun sudah sampai di depan rumahnya. Saina turun, sementara Davian harus memasukkan mobil tersebut di dalam garasi terlebih dahulu. Saina berjalan dengan sedikit sempoyongan memasuki ruangan. Pasalnya, dia masih dalam mode setengah sadar dari mabuknya. Kepalaku juga pusing sekali. Beberapa kali Saina memukul kepalanya dengan telapak tangannya sendiri. Jangan lakukan itu. Davian menghentikan aksi Saina tersebut. Tapi, kepalaku pusing. Aku pusing. Saina membenamkan wajahnya pada dada keka Davian. Ayo kita ke kamar dan istirahat. Davian menggidong Saina naik ke lantai atas menuju kamarnya. Aku minta maaf. Kata itu terus terlontar dari mulut Saina tanpa sadar. Terima kasih.